Hai guys, selamat datang di Youtube Francis Katien Di video kali ini, aku akan membuat es krim hanya dengan 3 bahan Ini rasanya enak, lembut dan cara buatnya sangat mudah Bahan pertama, gunakan susu kental manis sebanyak 1 bungkus isi 40 gram Masukkan ke dalam wadah Resep ini sangat simpel, tanpa SP, tanpa mixer, jadi teman-teman boleh coba di rumah Bahan berikutnya, gunakan coklat tos bubuk sebanyak 2 bungkus, tiap bungkus isinya 28 gram Jika mau diganti dengan coklat bubuk biasa juga boleh Kemudian, aduk-aduk hingga merata Agar kedua bahan cepat tercampur rata, tambahkan air panas sebanyak 3 sendok makan Lalu aduk hingga tercampur rata Pastikan hasilnya tercampur rata seperti ini Bahan berikutnya, gunakan santan kelapa instan sebanyak 1 kotak isi 200 ml Pastikan santannya dalam keadaan dingin Ini barusan saya keluarkan dari kulkas Setelah itu, aduk santannya hingga lembut Santannya saya aduk sekitar 5 menit Santannya boleh diaduk dengan mixer Pastikan santannya lembut, kental dan berjejak seperti ini Kemudian, masukkan larutan coklat tos bubuk ke dalam santan Aduk hingga tercampur rata Ini sudah tercampur rata Lalu, tutup wadahnya Kemudian, diamkan di dalam kulkas hingga beku Ini saya diamkan selama 4 jam Setelah beku, langsung keluarkan dari freezer Kemudian, keruk es krimnya Masukkan ke dalam wadah Es krim coklat tosnya siap untuk disajikan Es krim ini rasanya enak banget Lembut, tanpa SP dan tanpa mixer Selain rasanya yang enak Bahannya sangat simpel dan cara buatnya sangat mudah Selamat mencoba resepnya Jangan lupa di like, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya